Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial mengganti lampu sein atau lebih banyak dikenal sama orang-orang yaitu lampu rating nah mobil saya adalah agia tahun 2013 kebetulan saat ini saya menyalakan lampu bahaya yaitu lampu keempat-empatnya menyalah cuman ternyata lampu saya yang sebelah kanan wafat atau rip in the peace yuk kita buat tutorialnya untuk mengganti lampu sebelah kanan ini bersama saya cekidot pertama-tama buka bagasi Anda dulu langkah selanjutnya buka dua baut yang ada di sebelah kanan lampu atau di sebelah dalam jika Anda masih pertama membukanya memang agak susah sedikit Anda koyang-koyang secara pelahan tapi pasti di dalam sini ada tiga buah lampu untuk lampu rating berada di tengah-tengah silakan Anda putar dan tarik inilah lampu rating yang akan kita ganti setelah saya membeli lampu rating seperti ini saya belikan yang standout saja yang pasti ini baru masih hidup dan sudah dites tanpa basah-basih yuk kita pasang kita kembalikan ke asal tempatnya ini belum saya kunci tadi sebenarnya Anda bisa memperbaiki lampu mundur di sini yang atas ini adalah lampu mundur yang bawah ini adalah lampu rem jadi sebenarnya tutorial ini tidak cuma mengganti lampu rating tapi juga bisa mengganti lampu mundur dan lampu rem nah untuk pemasangan lampu rating ini tidak bakalan keliru karena di sini bentuk kakinya berada semi akak di atas jadi bentuknya setengah ura V kalau di kita silang jadi kemungkinan untuk keliru sangat kecil sekali Anda tinggal memasangnya di sini nah setelah kita luk kalau kita tidak sesuai pasti tidak bisa kita putar sampai masuk lalu kita dorong nah setelah didorong langsung kita putar selesai deh kemudian kita masukkan di sini masukkan juga lalu jika sudah masuk kita putar lagi nah langkah terakhir di sini ada pasangan di sini ya nah pasangan ini harus masuk ke lubang sini dan pasangan yang di bawah sini harus masuk ke lubang sini jangan sampai keliru nah pastikan masuk lubang agar tidak goyang setelah dirasa cukup langsung dorong langkah terakhir ada lubang baut 2 kita pasang ini kita pasang yang di bawah bautnya cuma 2 kok sangat mudah pasang sendiri jangan terlalu kuat dan jangan terlalu lembek dikira-kira saja ya agar tidak pecah dan tidak dol bautnya bagaimana mudah bukan nah itulah tips mengganti lampu rating tapi anda juga bisa mengganti lampu rem dan lampu mundur semoga semoga tips atau tutorial yang saya bagikan bermanfaat jangan lupa di sebelah kanan kiri ada video-video yang mungkin juga bermanfaat buat anda atau bisa menghibur anda sampai jumpa di video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax